Sementara itu pemirsa kebakaran hebat yang menimpa toko emas dan elektronik serta mebel di kawasan Cimin di kota Cimahi pada Senin Dinihari menghamuluskan dua toko beserta isinya hingga ambruk. Peristiwa tersebut pun mengibatkan seorang tewas di dalam bangunan karena terlambat menyelamatkan diri. Beginilah sisa puing-puing toko emas dan toko elektronik beserta mebel yang hangus di lahap si jago merah Senin Dinihari. Api dipadamkan petugas pemadam kebakaran gabungan dari kota Cimahi, Bandung Barat, dan kota Bandung pada pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat Senin pagi. Selain barang dagangan berupa emas, barang elektronik serta mebel, 14 unit kendaraan roda 2 dan 3 unit roda 4 di dalam dua bangunan toko itu ikut hangus terbakar. Kepolis Cimahi AKBP Rusdi Pramana Suryanagara menjelaskan, selain barang-barang yang hangus terbakar, satu orang tewas akibat tidak sempat mengelamatkan diri. Peristiwa tersebut terjadi pada malam hari saat korban tertidur lelap. Kepolisian pun masih menyelidiki guna mengetahui penyebab kebakaran hebat tersebut. Di evakuasi kurung masyarakat pesan tingasi, untuk artinya dilakukan di Sumatera. Kemudian penyidikan, 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 penyidikan oleh pihak polisian untuk mengetahui banyak kebakaran, walaupun nangis yang tidak berbagi. Upaya yang telah dilakukan, kita sudah mendatangi dengan bersinergi dengan beberapa intasi terkait dari pemerintah daerah. Korban yang tewas merupakan seorang karyawan di salah satu toko tersebut yang terjebak hingga tidak sempat menyelamatkan diri dan terluka bakal cukup parah. Binazah korban tengah berada di rumah sakit Polri Jartika Asi. Namun hingga saat ini, kepolisian maupun damkar belum bisa memastikan penyebab kebakaran tersebut.